. Wasit asal Thailand, Sifakorn P.U.D.O.M. bakal ambil bagian lagi di laga terakhir Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Sifakorn P.U.D.O.M. bakal resmi ditunjuk oleh AFC sebagai asisten VR di pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 antara Timnas U23 Indonesia versus Irak. Ada pun duel yang memperebutkan tiket Olimpiade Paris 2024 itu bakal digelar di Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Kamis 2 Mei 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, tim asuhan Shin Tayong itu gagal menembus final Piala Asia U23 2024 setelah dikalahkan Uzbekistan di semifinal. Pada laga itu, Rizky Ridho dan kawan-kawan menelan kekalahan menyakitkan dengan skor 0-2. Dua gol Uzbekistan dicetak oleh Hussein Norchaev pada menit ke-68, serta Owun gol Pratama Arhan pada menit ke-86. Sementara itu, Irak gagal menembus ke final setelah disingkirkan Jepang dengan skor identik 0-2. Dua gol Jepang di laga tersebut lahir dari aksi Mauho Soya, 28, dan Ryotaro Araki, 42. Bakal bertarung di perebutan peringkat ketiga, kini Timnas U23 Indonesia akan berjumpa wasit Sifakorn P.U.D.O.M. lagi. Ya, Garuda Muda dengan wasit asal Thailand itu memang bak berjodoh. Sebab, sudah dua kali Timnas U23 Indonesia diadili oleh Sifakorn P.U.D.O.M. di ajang Piala Asia U23-23 2024 ini. Berarti, laga melawan Irak nanti akan menjadi pertandingan ketiga Garuda Muda mertebu P.U.D.O.M. di ajang ini. Namun sayangnya, dari pertemuan yang sudah-sudah, bukanlah romansa manis yang didapat Garuda Muda saat berjumpa wasit Sifakorn P.U.D.O.M. Alih-alih bakal menjadi momen berkesan, Sifakorn P.U.D.O.M. justru menjadi kerap memberikan keputusan kontroversial yang merugikan Timnas U23 Indonesia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.